Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisyos Lutia kali ini kita berada di segmen belajar tentang kisih-kisih FR sanitasi lingkungan yang terdiri dari penjelasan materi ada soal dan juga jawaban untuk formasi sanitasi lingkungan bagi teman-teman yang mau tes CPNS maupun P3K seperti apa? disimak ya yang pertama kita akan membahas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020 dimana dalam peraturan ini itu membahas tentang pengelolaan sampah spesifik nah sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat kemudian sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya itu memerlukan pengelolaan khusus dalam sampah spesifik yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 ini tahun 2020 itu meliputi sampah yang mengandung B3 sampah yang mengandung limbah B3 sampah yang timbul akibat bencana sampah atau puing bongkaran bangunan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui dua hal yaitu pengurangan dan penanganan kita akan bahas untuk pengurangan dan penanganan tetapi kita bahas dulu tentang definisi bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain selanjutnya limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat menjadi limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3 sampah yang mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3 lalu kemudian tempat penambungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yaitu reduce, reuse dan recycle yang selanjutnya disingkat menjadi TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan lalu kemudian tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat menjadi TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemurusan akhir sampah selanjutnya kita akan membahas tentang penyelenggaraan pengolahan sampah fisik itu dia ada dua, yang tadi di depan sudah saya sebutkan tentang pengurangan dan penanganan nah untuk pengurangan itu meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah spesifik pendaur ulang sampah spesifik dan pemanfaatan kembali sampah spesifik selanjutnya penanganan yang meliputi kegiatan ini kan ada dua nih pengurangan dan penanganan nah untuk penanganan itu kegiatannya yang pertama ada pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemrosesan akhir sampah selanjutnya untuk pengurangan sampah yang timbul akibat bencana yang dilakukan dengan cara oke saya jelasin dulu pengurangan sampah yang timbul akibat bencana itu yang tadi yang sampah spesifik itu ada sampah B3, sampah LB3, sampah yang ditimbulkan akibat bencana dan periodik itu yang ada di depan nah ini untuk pengurangan sampah yang timbul akibat bencana nah dilakukan dengan cara biodigester kemudian ada thermal yang ketiga ada stabilisasi dan solidifikasi dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nah untuk pemrosesan akhir sampah yang timbul akibat bencana dilakukan di tempat penrosesan akhir dilakukan dengan metode lahan uruk terkendali metode lahan uruk saniter dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 itu membahas tentang indeks kualitas lingkungan hidup lalu pemilihan lokasi pemantauan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan atau kualitas media lingkungan hidup yang meliputi empat ada air, ada udara ambien, air laut dan ada lahan kemudian media lahan ya yang bagian D itu dia ada dua dia itu meliputi tutupan lahan dan ekosistem gambut selanjutnya untuk lokasi pemantauan kualitas air yang harus memenuhi kriteria yaitu mewakili sumber pencemar kemudian pada outlet daerah aliran sungai utama pada titik intake pengelolaan air minum itu yang C yang D nya itu pada danau, waduk atau situ atau pada aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia teman-teman harus perhatikan baik-baik ya yang ketiga pemukiman padat penduduk dan yang keempat kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung oleh transportasi selanjutnya untuk lokasi pemantauan kualitas air laut itu dia harus memenuhi tiga kriteria yang pertama muara sungai utama lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan nah yang ketiga ini ekosistem penting nah ekosistem penting ini tuh ada terbagi lagi ada mangrove, ada terumbu karang, ada padang lamun, ada estuari dan atau ekosistem penting lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetuan dan peraturan perundang-undangan jadi ini maksudnya yang kelima ini itu ada beberapa daerah di Indonesia yang ekosistemnya itu tidak ada di daerah lain jadi disesuaikan selanjutnya lokasi pemantauan kualitas tutupan lahan nah itu dia ada dua kriteria meliputi kawasan hutan dan area penggunaan lain nah untuk lokasi pemantauan kualitas ekosistem gambut itu dia terbagi dua ada ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya lalu untuk metode pengambilan data harus memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu waktu dan frekuensi pengambilan data dan parameter kenapa begitu? karena tidak semua lokasi untuk mengukur kualitas indeks itu indeks lingkungan hidup itu dia sama, beda-beda yang di tutupan lahan tidak sama dengan di air laut waktu pengambilan pun juga tidak sama lokasi pengambilannya juga tidak sama parameternya juga tidak sama dan frekuensi pengambilan data juga tidak sama selanjutnya kita masuk ke soal-soal yang pertama peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020 itu tentang pengelolaan sampah spesifik nah apa saja, apa-apa saja yang termasuk dalam limbah spesifik saya ulangi lagi ini tuh ada di slide paling awal jadi yang masuk dalam limbah spesifik atau sampah spesifik itu adalah sampah yang mengandung B3 sampah yang mengandung limbah B3 sampah yang timbul akibat bencana puing bongkaran bangunan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik nomor 2 definisi sampah spesifik adalah sampah spesifik adalah sampah yang kena sifat, konsentrasi, dan atau volume-nya memerlukan pengelolaan khusus yang ketiga, penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui 2 cara yaitu tadi di atas aku sudah sebutkan yaitu penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan dan penanganan selanjutnya untuk pengurangan sampah spesifik meliputi apa saja? meliputi ini dia, untuk pengurangan itu adanya pembatasan timbulan sampah spesifik pendauran ulang sampah spesifik dan pemanfaatan kembali sampah spesifik selanjutnya, untuk penanganan sampah spesifik meliputi kegiatan apa saja kah? untuk penanganan, dia terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengulahan, dan pengurusan akhir sampah nah, itu dia yang bisa aku share ke teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa, dadah